Masih ingat kan sama pernyataan Anis yang ini? Nyatanya Anis gak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Belakangan Anis malah bilang dia mau ngelanjutin pembangunan tol era Jokowi. Oke lah, dia emang nambahin konsep pemilik lahan jalan tol bakal jadi pemegang saham. Katanya biar pembangunan tol lebih berkeadilan. Yah, suka-suka Bung Anis merangkai kata lah. Yang jelas, Anis udah terbukti gak konsisten dengan ucapannya sendiri. Anis telah menjilat ludahnya sendiri. Apa karena Anis udah sadar kalau tol emang bermanfaat buat masyarakat? Atau karena dia panik nih, elektabilitasnya gak naik-naik. Jadi mau ikutan dompleng kesuksesan Jokowi. Yuk kita bahas. Halo Dulur, gue Ahsa. Halo Dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Bicara kelucuan-kelucuan Anis selama jadi gubernur DKI emang gak ada habisnya. Soal parkir air lah, hujan yang kodratnya turun dari langit langsung masuk ke tanah, dan masih banyak lagi yang gak habis pikir. Ternyata kelucuan itu gak berhenti seiring habisnya masa jabatannya di Jakarta. Sebagai bakal calon presiden, Anis terus menampakkan kelucuan-kelucuan lainnya. Terbaru nih adalah ketika Anis bilang bakal melanjutkan pembangunan tol yang gencar dilakukan di era Jokowi. Ini kan lucu banget. Di satu waktu, Anis nyebut pembangunan jalan tol Jokowi itu gak berpihak pada rakyat karena berbayar. Gak kayak jalan provinsi dan kota yang dibangun SBY yang gratis. Eh, di waktu lain dia malah bilang bakal lanjutin jalan tol. Lucu banget kan? Lebih lucunya lagi, perubahan sikap Anis itu cuma berlangsung dalam selang waktu beberapa bulan aja. Nah, selain lucu, perubahan sikap Anis sebenernya nunjukin kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Anis belum punya visi dan misi program yang jelas untuk memimpin negara ini. Kasarannya nih, Anis masih bingung. Jelas lah, itu bahaya banget. Presiden adalah pemimpin dan kepala pemerintahan. Kalau kata pantunnya dalam wayang nih, Di sini gunung, di sana gunung. Presidennya bingung, rakyatnya dan negaranya ya linglung. Buru-buru mau maju, apalagi bahagia. Anis emang bilang konsep pembangunan tol miliknya beda sama Jokowi. Katanya nanti pemilik lahan bakal jadi pemegang saham. Jadi masyarakat yang lahannya hilang gak cuma jadi penonton kendaraan yang berlalu lalang. Sekilas, gagasan Anis itu emang kelihatan bagus dan perpihak kepada masyarakat. Tapi, kalau ditelah lebih dalam, Itu justru menunjukkan Anis gak mengerti kondisi real alias kondisi nyata Masyarakat dan tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oke, kita jelasin satu-satu. Pertama, gak semua masyarakat punya keistimewaan kaya Anis Yang terlahir dari keluarga begawan dan kaya raya. Banyak dari masyarakat di negeri ini adalah orang-orang miskin, Pas-pasan, kalau gak ya kelas menengah baru Yang sangat terancam untuk jatuh lagi ke dalam jurang kemiskinan. Bagi mereka ini, yang terpenting adalah bisa makan setiap hari. Boro-boro, mikirin punya saham dan investasi jangka panjang. Yang kedua, salah satu tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia Adalah para spekulan alias makelar tanah. Mereka itu dengan cepat beli tanah masyarakat Ketika dengar bakal ada pembangunan infrastruktur dari pemerintah Kayak pembangunan jalan tol. Artinya, konsep Anis malah bisa jadi bukan menguntungkan masyarakat. Tapi ya para makelar tanah ini berpihaknya di mana kemasyarakat? Itu juga yang dibilang pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna ketika menanggapi soal konsep jalan tol Anis. Makanya, kata Yayat, konsep Anis itu terlalu muluk. Tidak membumi dan perpijak pada kenyataan. Lagi-lagi, disini gunung, disana gunung. Rakyat bukan untung, malah buntung. Pada akhirnya, pernyataan Anis juga menunjukkan kebingungannya yang lain. Yakni, soal elektabilitas yang gak naik-naik. Tetap segitu-gitu aja dan berada di posisi tiga. Anis kelihatan mulai menyadari bahwa memposisikan diri jadi antitesa Jokowi malah bikin dia berada di posisi sulit. Bikin Anis makin susah menarik hati masyarakat yang sebenarnya terbukti punya tingkat kepercayaan kepada Jokowi sangat tinggi. Mau gak mau, dia harus mengubahkan strateginya. Ikut-ikutanlah dia dompleng ke suksesan Jokowi untuk memperbaiki citranya. Dengan begitu, dia berharap elektabilitasnya bisa naik. Hmm, masalahnya nih gak segampang itu, Bung Anis. Strategi baru Anis ini gak akan semudah membalik telapak tangan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Selain karena bakal capres lain, terutama Ganjar Pranowo, udah dianggap masyarakat lebih dekat dan merepresentasikan Jokowi, strategi Anis juga justru bisa membingungkan pemilih loyalnya yang udah terlanjur percaya bahwa Anis bisa menjadi antitesis Jokowi. Kesimpulannya nih, ya balik lagi kayak pantun dalang. Di sini gunung, di sana gunung. Anis capres bingung, pemilihnya ya lebih bingung. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.